Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share. Najib kini sedang meneruskan pengajian PHD, Ahmad Zahid. Kuala Lumpur, Presiden UMNO Datu Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi hari ini berkongsi pengalamannya bertemu dengan Datu Sri Najib Razak di penjara Kajang. Katanya beliau sempat bersarapan dengan bekas Perdana Menteri itu dan membawa makanan kegemarannya untuk dimakan bersama. Saya sempat bersarapan dengan beliau dan saya bawa semua makanan kegemarannya untuk kami makan bersama, katanya. Sekarang beliau sedang meneruskan pengajian PHD di jasa Dr. Falsafa di penjara Kajang. Bila saya pergi ke penjara Kajang, saya bawa timbalan Menteri Dalam Negeri Datu Sri Samsul Anwar Nasara ketika berucap pada penggulung PAU 2023 di Dewan Merdeka hari ini. Ahmad Mazlan yang juga timbalan Perdana Menteri berkata, dalam pertemuan itu beliau meluangkan masa kira-kira satu jam lebih bersama Najib. Beliau juga berharap ahli parti itu di peringkat bahagian dan cawangan berasa yakin bahwa pihaknya komited untuk membela Najib. Yakinlah bahwa Majlis Kerja Tertinggi terus komited untuk membela Najib supaya diberikan keadilan, katanya. Presiden UMNO Datu Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ketika menyampaikan ucapan penggulungan pada PAU 2023 di Pusat Dengahanggan Dunia, Kuala Lumpur. Najib kini sedang meneruskan pengajian PHD. Presiden UMNO Datu Sri Dr. Ahmad Zahid hari ini berkongsi pengalamannya bertemu dengan Datu Sri Najib Razak di penjara Kajang. Katanya beliau sempat berserapan dengan bekas Perdana Menteri itu dan membawa makanan kegemarannya untuk dimakan bersama. Saya sempat berserapan dengan beliau dan saya bawa semua makanan kegemarannya untuk kami makan bersama. Sekarang beliau sedang meneruskan pengajian PHD ijazah Dr. Falsafa di penjara Kajang. Terima kasih telah menonton!